Inces Syahrini kembali jadi sorotan. Kali ini gara-gara foto dan video singkatin diunggahnya saat berkunjung ke Holocaust Memorial yang ada di Berlin, Jerman. Akibat ini, Inces pun dapat tanggapan negatif. Wah, Inces masuk orang Jerman. Siap-siap deh, makin go internasional. Siapin lawyer dari sekarang lebih baik. Sindir akun, Gria underscore property 9 pada Syahrini. Bukan hanya netizen saja, sutradara Joko Anwar pun ikut tanggapi unggahan Syahrini. Bukan itu saja, artis dengan jumlah follower mencapai 20,7 juta orang ini juga sempat jadi pemberitaan media Jerman. Sadar jadi pemberitaan? Inces langsung berikan tanggapan dalam bahasa Inggris melalui akun Instagramnya, atprinsessyahrini. Saya memahami kritikan tentang postingan Instagram saya dari Memorial Holocaust di Jerman. Tetapi, saya ingin menjelaskan kepada semua orang bahwa saya benar-benar tidak pernah bermaksud untuk tidak menghormati atau menyinggung siapapun atau agama siapapun. Saya pergi ke Memorial sebagai turis. Dan seperti turis-turis lainnya di sana, takjub dengan desainnya dan ingin mengambil gambar dan video. Saya sekarang mengerti bahwa ini tidaklah dibenarkan. Juga dalam video yang saya posting di Instagram yang telah menyebabkan begitu banyak kontroversi. Saya tidak bermaksud mengatakan bagus untuk merujuk pada Holocaust, tetapi untuk desain memorial yang mengesankan. Sayangnya, yang lain salah paham dalam mengartikan apa yang sebenarnya saya katakan dan maksudkan. Tentu saja, Holocaust adalah tragedi yang mengerikan dan menakutkan. Dan tempat ini berfungsi sebagai pengingat bagi kita semua betapa pentingnya menentang semua bentuk kebencian, rasisme, dan kefanatikan, dan bagaimana kita harus melakukan yang terbaik untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan beragama setiap orang. Jika saya memperhatikan hal penting itu selama kunjungan saya, saya pastinya akan berperilaku dengan cara yang semestinya. Saya telah belajar dari pengalaman ini dan saya harap orang lain telah belajar dari pengalaman saya juga. Kebencian, kemarahan, dan kecemburuan adalah komponen yang sangat berbahaya dalam masyarakat. Sejarah telah membuktikan ini dan sayangnya saat ini masih terlihat di belahan dunia lain atau bahkan di media sosial seperti berbagai reaksi yang telah Anda lihat di postingan saya. Kita semua harus berhati-hati dengan hal-hal tersebut karena dapat menyebabkan situasi yang mengerikan. Yang menarik masih ada lho orang yang ungkapkan simpatinya pada artis yang terkenal dengan bulu mata antibadai ini. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Ed Andi Suryandi. Cuma saya sangat berhati melihat postingan soal ini saat dia berkunjung ke Berlin yang sebenarnya orang-orang, para turis melakukan hal yang sama. Di Jerman sendiri tidak terjadi apa-apa, nothing happened, tidak heboh, tidak seperti di Indonesia. Ini pembelajaran mahal buat Inces. Semoga lebih bijaksana dalam bermedsos ya. Terima kasih telah menonton!